Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Gajar Prano bertemu dengan putra sulung presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka di Surakarta, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ketemu partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Gibran di Surakarta. Apakah ini menandakan bahwa Jokowi dan putranya di Surakarta menjadi epicentrum politik jelang pemilu 2024? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik. Selamat siang Prof Karim. Selamat siang Maria. Baik, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Prof Karim, kalau secara jabatan ini kan ganjar sebagai gubernur dan bakal calon presiden dari PD Perjuangan. Tapi ia sowan ke Gibran yang saat ini wali kota Surakarta. Apa ini sebenarnya makna yang bisa dibaca? Ya ini sebenarnya fenomena akhir jaman yang membuat kita krenyut-krenyut. Itu ini ada makna apa? Sebab kalau kita perhatikan ke belakang bukan hanya gubernur yang sowan ke wali kota dalam kasus Solo ini. Tetapi Anda melihat bagaimana Panglima TNI, Kapolri, para menteri itu sowan ke Solo. Bahkan sering saya katakan seakan-akan menteri itu menjadi kepala dinasnya Gibran Raka Buming Raka. Dia datang berkunjung dan menawarkan program. Ini gejala apa sih sebenarnya? Ini sebuah peristiwa yang baru terjadi periode ini. Kita bukan membanding-bandingkan kalau kita zaman SBY, bahkan zaman Megawati pun tidak terjadi. Bolehlah dibilang Megawati hanya 3 tahun, tapi SBY yang 10 tahun. Tidak sampai segitu. Kita hanya melihat keluarga itu menjadi epicentrum politik ketika terjadi pada order baru. Dan itu membutuhkan waktu 30 tahun. Kini tidak harus sampai 30 tahun ternyata. Ternyata tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bukan hanya epicentrum gitu ya. Tetapi Solo ini sudah menjadi klip hanger bagi politik nasional, tali pengikat. Sebab kita semua tahu, orang yang datang ke Solo itu bukan hanya untuk menemui Gibran di Solo, tetapi berharap efeknya mantul. Jadi kalau ilmu militer, ada yang disebut dengan tembakan rekoset, tembakan-tembakan memantul. Yang ditemuinya Gibran, efeknya nyampe ke Jakarta. Dan itu benar terjadi. Sehingga palsapah yang sering kita temukan di pos ronda, mengatakan tamu 1x24 jam harus lapor, itu terjadi kan gitu ya. Hanya kalimatnya menjadi berubah. Jangan sembarang terima tamu. Dan dikonfirmasi setelah menerima tamu. Tentu saja, meskipun sekarang Ganjar ketemu Gibran, tetapi kita melihat nilai dan mananya berbeda. Berbeda antara pertemuan yang diiniasi sendiri dengan pertemuan yang diperintahkan. Jadi biarkanlah prahmen itu terus berlangsung, tetapi masyarakat akan terus bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di politik Republik ini? Apakah benar bahwa politik makin terpersonalisasi sehingga sangat sulit membedakan mana antara pribadi, mana antara jabatan, mana antara keluarga. Ini sebenarnya kabar yang tidak begitu mengembirakan. Sebab kita ingin dan kita tahu demokrasi yang sehat atau robust demokrasi itu dibangun di atas falsapa dan nilai di mana seorang pejabat itu bisa membedakan mana wilayah privat, mana wilayah publik, mana jabatannya, mana urusan pribadinya. Jika ini diteruskan maka penyakit ampibi itu tidak akan terus subur. Anak mana itu penakan ipar dan bini. Itu kan sebuah penyakit benalu ya, benalu politik yang bagus. Prof Karim, tadi menarik Prof Karim berkata bahwa ini pertemuan yang biasa saja atau pertemuan yang disuruh begitu ya. Nah bagaimana Prof Karim melihat siapa yang menyuruh siapa begitu? Dan kalau mereka berdali ini kan hanya silaturami biasa, biasanya kan politikus seperti itu ya. Berarti apakah memang Prof Karim membacanya ini begitu kuat kaitannya dengan politik jelang pemilu 2024? Oh saya hanya membaca chat tadi ya, chat-chat yang ditayangkan di layar. Bahwa jika saya diperintah partai untuk mempertemukan Ganjar dengan relawan dan mengumpulkan relawan dalam jumlah yang besar, di penuh yang besar, gampang saja. Artinya jika saya diperintahkan dan kalau diperintahkan mau dan saya yakin pertemuan itu atas dasar perintah karena sama-sama petugas partai kan begitu ya. Nah jadi menurut saya ini tentu saja tidak lepas dari hubungan antara partai politik dengan kadernya. Secara internal tidak ada masalah, tidak ada masalah gitu ya. Dan kita menghormati dinamika, kita menghormati prosedur keparteian seperti itu. Namun yang kita kritisi adalah ketika misalnya semua harus bertumpu pada mekanisme seperti itu. Artinya mengapa misalnya seorang presiden harus soan ke Solo gitu ya. Kalau misalnya pertemuan separtai itu masuk akal ya. Masuk akal misalnya pertemuan Ganjar dengan Gibran, ya masuk akal mereka satu gerbong. Tapi kalau dari gerbong lain merasa harus ketemu, ini menimbulkan pertanyaan. Ada apa? Jadi menurut saya pertanyaan itu bukan hanya menggelayut dalam benak saya, tetapi itu juga yang menjadi alasan mengapa Gibran dipanggil ke DPP. Jadi karena apa? Karena pelintas partai seperti itu jarang terjadi. Meskipun itu menegaskan bahwa sebenarnya ada epicentrum yang lebih besar. Bukan hanya Solo, tapi Jakarta gitu ya. Nah ini menegaskan bahwa meskipun misalnya Prabowo Subianto berbeda partai dengan presiden, namun karena Dalih sebagai pembantu presiden, namun karena hubungan yang dekat, maka ia tetap memelihara hubungan yang baik. Sebab kita tahu gitu ya, meskipun presiden tidak bisa mencalonkan, calon wakil presiden kan itu menjadi kewenangan partai politik, tetapi endorsement hubungan yang baik, bahkan kedekatan saja, proximity, nilai proximitas dengan presiden hari ini, itu akan memberikan insentif elektoral yang lumayan gitu ya. Ini sangat menarik ya Prof Karim, karena Prabowo juga pernah menemui wali kota Solo begitu ya Gibran. Nah sebenarnya kenapa ya Gibran ini menjadi magnet untuk ditemui para capres? Mungkin boleh dijawab selepas jadah berikut Prof Karim. Jangan kemana-mana Pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Metrosia. Anda kembali di Metrosia Pemirsa dan kami akan langsung melanjutkan perbincangan mengenai memaknai komunikasi politik yang beberapa waktu lalu terjadi di Solo, beberapa calon presiden bertemu dengan wali kota Solo bersama dengan Prof Karim di sini. Prof Karim kita lanjutkan, sebenarnya mengapa Gibran itu begitu penting ditemui oleh para capres ini? Apa yang membuat daya tarik Solo ini terlihat saat atau jelang pemilu mendatang? Ya tadi saya bilang ini Solo menjadi klip hanger ya, tali penghubung antara masyarakat dengan pusat kekuasaan di Jakarta sesungguhnya. Apa gejala ini? Saya bilang ini salah satu bentuk gejala paternalisme politik. Paternalisme politik yang menegaskan bahwa sebenarnya kebapaan itu menjadi sesuatu yang bagus, dihormati, diagungkan. Kenapa saya bilang itu paternalisme politik? Sebab semua orang tahu ketika sapres itu ketemu Gibran, sesungguhnya Gibran bukan ultimate goal-nya. Tetapi dampaknya diharapkan memantul ke Jakarta sehingga dibalas dengan perlindungan, dibalas dengan endorsement, bahkan dibalas dengan hal-hal yang membuat pencalonan menjadi mulus, setidak-tidaknya menjadi nyaman, menjadi sejuk, dan lain-lain. Sebab kalau misalnya hanya ketemu Gibran, ya sebagai wali kota kan tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal. Jadi menurut saya maaf gitu ya, bukan karena Gibran-nya, tetapi karena tali temali dan hubungan darah keluarga penguasa dan seperti itu. Karena putra presiden begitu ya. Bukan hanya Gibran yang dikunjungi kan Medan juga. Ganjar sama Jokowi ini kan sebenarnya sama-sama petugas partai dari gerbong yang sama. Mengapa misalnya tidak Ganjar langsung bertemu Jokowi? Mengapa harus ada sowan juga begitu di wali kota Solo? Nah itulah saya bilang, ini prahmen yang tadi saya bilang tanda-tanda akhir jaman gitu ya. Tentu tidak sulit ya, antara Ganjar dengan Jokowi gitu ya. Tetapi kan kita semua harus menemukan Gibran dulu. Saya bilang ada simbiosis mutualisme di sini. Jadi yang bertemu bukan hanya bisa menyampaikan pesannya melalui Gibran, tapi yang ditemui juga karena kedekatannya, proksimitasnya, ya bisa punya efek Benwagon ya. Bisa efek Benwagon. Jadi ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kadarisasi, pematangan, promosi, dan lain-lain. Jadi ini sebuah simbiosis yang mutualisme, yang bertemu bisa memantulkan pesannya, yang ditemui bisa dianggap sebagai sosok yang penting, sosok yang berpengaruh, sehingga bisa mengerek karir politiknya. Prof. Karim, Gibran bertemu dengan Ganjar dan juga Prabowo di sini. Padahal kalau kita tahu PDI Perjuangan ini sudah mengeluarkan capresnya, yaitu Ganjar. Apakah di sini bisa terlihat juga, bisa dibaca, bahwa sebenarnya keluarga Jokowi itu mendukung dua capres? Bermain politik dua kaki atau seperti apa? Nah sebenarnya kalau kita membaca isarat-isarat ya, bukan hanya Gibran yang menemui dua capres, tetapi adinya menggunakan kaos gitu ya, kaos yang memuat gambar calon presiden yang tidak diusung oleh partenya. Jadi wajar kalau publik menghubungkan bahwa secara personal, mereka mendukung capres lain. Tetapi kan kita tahu bagaimana garis kebijakan partai yang dianut oleh PDIP, bahwa anggota keluarga harus tegak lurus dengan kebijakan partainya. Jadi kalau bapaknya masuk ke satu partai PDIP, maka istrinya, anaknya tidak boleh yang lain. Itulah sebabnya makanya kita mendengar ketika habis dipanggil, dikonfirmasi oleh DPP, Gibran mengatakan, saya akan tegas lurus terhadap perintah partai, kebijakan partai. Apa ini sama dengan dramaturgi yang memainkan panggung depan berbeda dengan panggung belakang, Prof Karim? Saya pikir tidak bisa dilihat dari teori dramaturginya Goffman ya, sebab saya tidak berani menggunakan itu, karena ada pernyataan perbal yang terang-benderang, dan itu bukan dramaturgi. Ketika misalnya publik bertanya, mengapa Kaesang menggunakan kaos bergambar Prabowo Subianto, dijelaskan oleh kakaknya, bahwa itu, itu merupakan apresiasi atas kebanggaan personalnya. Jadi, jika Kaesang sangat suka mengidolakan Prabowo, seperti saya, kata Gibran, mengidolakan Mas Ibas gitu ya. Jadi, itu sebenarnya sebuah ungkapan formal yang bisa jadi benar atau tidak, tetapi kalau kita menggunakan dramaturgi sesungguhnya, dramaturgi itu bisa dikatakan, bisa tidak. Tetapi masalahnya, pesan yang dikatakan itu jauh lebih kuat dari yang tidak dikatakan. Terselah sebab ini urusannya politik ya. Bagi politik tidak penting apakah melakukan sesuatu itu dengan tulus atau tidak, dengan ikhlas atau tidak. Sekali dia melakukan perintah partai dan mengerjakannya sampai itu, selesai. Kita masih akan tunggu bagaimana menariknya pertemuan-pertemuan ini yang masih berlangsung begitu dinamis. Terima kasih Guru Besar Komunikasi Politik, Prof. Karim Suryadi sudah bergabung di Mitru Siang kali ini. Salam sehat, Prof.